Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Atau berkumpul di kelas, karena ada perintah kebijakan daripada pemerintah, kita ada seluruh tahun, kita di rumah, banyak keluar, bila tidak ada hal-hal yang sangat mendesak, menjaga penyebaran daripada penyakit corona, atau COVID-19, coronavirus disease-19. Baik, saudara-saudara. Silakan saudara buka catatan tentang penyediaan air bersih atau water supply. Sebelum kita masuk ke situ, atau kebahasan kita pada hari ini tentang water supply, kita lihat dulu ruang lingkup daripada kesehatan lingkungan. Saudara-saudara, ruang lingkup kesehatan lingkungan itu yang pertama adalah penyediaan air bersih, yang kedua pembuangan sampah, yang ketiga pembuangan air limbah, yang keempat pembuangan kotoran manusia atau ginja, yang kelima perumahan sehat, yang keenam hikin dan sanitasi makanan, yang ketujuh pengendalian sektor, yang ke-8 rumah hewan ternak atau kandang, yang ke-9 adalah pencemaran udara. Insyaallah semua topik ini akan kita bahas satu persatu, sesuai dengan jadwal perkuliahan kita. Saudara, pada kesempatan ini, kita akan membahas penyediaan air bersih. Seperti apa yang sudah kita pahami, kita sadari betul bahwa air adalah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Air adalah merupakan hal yang krusial bagi kehidupan manusia. Atau air merupakan komponen yang terpenting di dalam tubuh kita. Saudara, manusia akan cepat meninggal karena kekurangan air, atau kekurangan minum, atau kekurangan intake cairan. Bila kita intake cairan yang kurang ke tubuh kita, itu akan menimbulkan tubuh kekurangan cairan, yang kita sebut dengan istilah dehydration. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan istilah dehydration. C, turun, hydration air. Dehydration atau dehydration. Saya harap saudara catat istilah-istilah itu, saya kenal dengan istilah-istilah medis, atau istilah perawatan. Ya saudara, setiap kita membutuhkan air. Membutuhkan air untuk orang dewasa itu, lebih kurang diperkirakan 50-60 persen dari berat badan. Anak-anak membutuhkan air, lebih kurang 60 persen daripada 65 persen daripada berat badannya. Sementara bayi banyak membutuhkan cairan, atau membutuhkan air. Lebih kurang itu 80 persen dari berat badannya. Untuk apa air ini kita perlukan? Air digunakan untuk minum. Jelas kebutuhan kita sehari-hari, atau kebutuhan dasar manusia, atau memenuhi kebutuhan dasar manusia, humanis. Air untuk masak, air juga untuk mandi, air juga digunakan untuk mencuci, atau MCK, mandi, cuci, kakus, dan lain sebagainya. Lagi juga air digunakan untuk kegiatan beribadah dalam agama kita, misalnya untuk teruduk, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi oleh karena itu, saudara, maka kita dapat simpulkan bahwa air ini sangat penting untuk kehidupan dan kelansungan hidup kita. Menurut Hiau, setiap orang memerlukan air itu, di negara yang sudah maju, itu lebih kurang 60 sampai 120 liter per hari. Sementara negara berkembang, hanya membutuhkan air lebih kurang 30 sampai 60 liter per hari. Menurut penelitian daripada Hiau. Nah, diantara banyak kegunaan air yang paling penting, itu adalah kebutuhan untuk minum. Ini memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, tentu air tidak kita konsumsi begitu saja, tidak kita intake begitu saja ke dalam tubuh kita, harus ada memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat air minum yang sehat itu, yang pertama adalah syarat fisik. Syarat fisik bisa kita lihat, tidak berwarna artinya tidak keruh, tidak berasa artinya rasanya tawar, tidak berbau. Ya, bila berbau nanti mungkin ada terjadi proses-proses penusukan kena bakteri. Nah, suhunya harus di bawah suhu luar. Kemudian yang kedua, memenuhi syarat bakteriologis. Tidak-tidaknya, tidaknya di dalam 100 cc air, itu hanya boleh didapatkan bakteri E.coli 4. Bila lebih daripada 4, ini artinya air tidak memenuhi syarat kesehatan. Saudara, bagaimana orang memeriksa ada E.coli atau tidak dalam air itu, itu menggunakan tampol air. Tampol yang ditaih daripada kompulasi air, misalnya yang ada di dalam sumur. Kalau saudara misalnya mau memeriksa air sumur saudara, ada bakteri E.coli-nya atau tidak, bisa kita gunakan, kita ambil air dalam sumur itu, dengan menggunakan potol, yang steril, diikat dengan benang atau tali, dicelupkan ke dalam sumur, nanti kita tarik ke atas, dengan catatan, waktu memasukkan potol ke dalam sumur, dan angkatnya, tidak boleh bersenggolan di dinding sumur. Betul-betul hanya botol itu, berkontaminasinya hanya dengan air sumur saja. Nah, nanti kita ambil 100 cc. 100 cc ini yang diperiksa di laboratorium. Bila ada bakterinya lebih daripada 4, ini tidak memenuhi syarat kesehatan. Jadi hanya boleh paling banyak bakteri E.coli, di dalamnya itu, lebih daripada lebih, dikatakan tidak memenuhi syarat kesehatan. Sementara ada syarat-syarat bakteri lain, ini sesuai dengan peraturan. Saudara bisa nanti belajar sendiri, peraturan depth case, yang tentang air yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Kita lebih lanjut. Kemudian air minum, tidak mengandung zat-zat tertentu. atau yang membahayakan kesehatan. Tapi, harus juga mengandung zat-zat tertentu, yang diutukkan oleh tubuh kita. Sumber air bersih. Sumber air bersih. Yang pertama, air hujan. Air hujan ini dapat jadikan air minum setelah ditampung. Namun, air hujan ini mengandung, kelemahannya tidak mengandung kalsium, oleh karenanya perlu ditambahkan dengan kalsium. Makanya orang-orang daerah pergunungan, sering minum air hujan misalnya, itu kurang kalsiumnya. Kemudian air sungai, atau danau, ini disebut juga dengan air permukaan. Air ini tidak boleh langsung dikonsumsi, harus diolah sebelum dijadikan air minum. Jadi, misalnya perusahaan daerah air minum kata Solok, itu adalah mengolah air yang merasa dari sungai. Mata air, biasanya muncul dari air tanah secara alamiah. Bila lumpennya dapat diminum secara langsung, untuk lebih yakin, sebaiknya di lebih terlebih dahulu. Jadi, kita tidak terlalu meyakini air mata air itu bersih. Pasti saja tercemar air itu, di mana air itu keluar. Jadi, untuk keamanan kita, jangan terturang oleh penyakit, atau menimbulkan penyakit badan tubuh, harus direbus terlebih dahulu. Air sumur dangkal. Apa yang dikatakan sumur dangkal itu? Bila sumur dalamnya hanya berkisar sekitar 5 sampai 15 meter. Jadi, kalau nanti di kampung, ada tempat sumur saudara hanya 5 sampai 14 meter dari permukaan tanah, itu dikatakan sumur dangkal. Airnya belum begitu sehat. Terkontaminasi dari kotoran permukaan tanah, ini masih ada, atau masih diragukan. Berkontaminasi dengan kotoran-kotoran dari permukaan tanah. Dan yang terakhir adalah air sumur dalam. Dalamnya di atas 15 meter. Projian besar sudah cukup sehat ini untuk jadikan air minum, tanpa melalui proses pemulahan. Namun demikian, tetap saja air ini tetap besar dulu, apakah memenuhi syarat kesehatan atau tidak. Untuk dikonsumsi atau diminum. Nah, bila ada air yang tidak memenuhi syarat-syarat tadi, ini misalnya bisa diolah saudara, sehingga tercapai syarat-syarat kesehatan air. Ada syarat bakteriologis, yang saya katakan tadi, syarat fisik, syarat bakteriologis, dan syarat kimia. Tiga syarat penting itu. Memenuhi syarat fisik, memenuhi syarat bakteriologis, memenuhi syarat kimia. Nah, air ini perlu diolah. Pengolahan air secara sederhana, ini biasanya di daerah perusahaan, kalau tidak ada perusahaan air minum, tapi sekarang sebetulnya sudah maju. Orang sudah menggunakan mata air, orang sudah menggunakan air, namun masih ada tempat-tempat tertentu yang airnya diolah, dapat diolah secara sederhana. Misalnya pengolahan secara alamnya, dengan mengendapkan misalnya, kemudian pengolahan air dengan menyaring, sudah melihat catatan bagaimana cara penyaringan itu adalah penyaringan sederhana. Kemudian pengolahan dengan menambahkan zat kimia, yang tertentu seperti kalsium misalnya, pada air hujan tadi. Pengolahan air dengan mengalirkan udara, atau disebut dengan aeration, atau erasi. Kemudian pengolahan air dengan memanaskan sampai mendidih. Ini tentu sudah umum. Waktu sebelum air itu ditemukan sedikit, atau sebelum air diinum, pasti teribu-teribu sampai, sudah sampai 100 terjadat kalsius. Dianggap itu sudah dapat menunggu. Itu bakteri-bakteri yang ada di dalam air tersebut. Nah, pengolahan air minum untuk rumah tangga, air sumur misalnya. Anda harus, kalau ada sumur di rumah, atau di masyarakat, kita memberikan penjelasan kepada masyarakat, bagaimana sumur itu. Sumur itu adalah bibirnya. Harus ada bibir sumur. Artinya, agar saat musim hujan, aliran hujan tidak masuk ke dalamnya. Kalau Anda lihat sumur, kemudian ada dindingnya yang ditinggikan lebih kurang 1 meter ke atasnya itu, adalah bibirnya. Itu tujuannya adalah mengamankan supaya jangan air yang lain, atau air hujan masuk ke dalam sumur itu. Nah, pada bagian atas, 3 meter dari permukaan tanah harus di tembok, kedap itu. Kita bisa ukur daripada permukaan tanah, ke bawahnya 3 meter, itu di tembok, harus kedap. Orang istilahnya, kalau buat sumur itu pakai apa-apanya, cincin. Harus ada cincinnya. Ini agak tidak air terpotori oleh kebunuhan tanah dari situ. Nah, perlu diberi lapisan krikil di bawah sumur. Jadi, kalau Anda sudah selesai menggali sumur, atau kita menganjurkan pada masyarakat, dia sudah selesai menggali sumur, itu perlu, dasarnya itu diberi krikil. Mengurangi kekeruhan. Kekuari yang keluar dari bawah itu, terhalang, atau terfilter, oleh krikil, sehingga, airnya jernih, atau tidak keruh. Dengan menggunakan air hujan, siap keluarga dapat melakukan penampuan air hujan dari rumah yang dihasil melalui talang. Jadi, besar penampuan itu, dari talang air, atapnya, digunakan bak untuk penampuan. Tapi, ingat, bahwa hujan pertama itu, sebenarnya, air yang masuk ke bak itu, kotor itu. karena mungkin debu-debu di atap, yang disapu oleh air hujan, masih juga dalam bak penampuan. Nah, saudara bisa lihat, itu kriteria sumur yang memenuhi secara kesehatan. kelihatan, saudara bisa baca sendiri, kemudian, lihat gambarnya, seperti itu. Terus ada dinding temboknya, bibir sumur, lantai sumurnya, semen, tidak air. Jadi, sekitar sumur itu, harus di tembok itu, lebih kurang satu, satu setengah meter. Dari tepi, bibir sumur, yang di kiri-kanan, pokoknya, sekelilingnya itu. Jadi, tidak tanah langsung saja, kita injak, di bibir sumur itu, tapi di tembok itu, harus menghindari, dengan air sumur tercamar. Nah, tentu, tembok ini, kita buat miring keluar, artinya, di arah, pembuangan, air limbah. Dengan miring ke dalam sumur, nanti, lain meresap, bisa masuk, meresap ke dalam sumur. Coba lihat, buka catatan saudara, saya sudah pernah tayangkan, itu di YouTube, seperti gambar sumur, kemudian, gambar, atau skema, daripada penyaringan air, sederhana. Dapat menggunakan rom, atau kaleng bekas, misalnya, kalau kita, membuatkan komponen-komponennya, seperti gambar itu, bawahnya ada koral, ada hijau, ada arang, ada gerikil, ada pasir, ada gerikil di atas. di atas itu, artinya, mengurangi, ke, ke, kelopangan pada pasir, waktu kita, memasukkan air. Makanya, di, 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 arang. Arang ini, gunanya adalah, mengurangi, bau daripada air itu sendiri. Ejau, ini penyaringan kaki, sampai kepada koral di bawah, ini, ada hape yang berdekatan, supaya, supaya, lebih di jauhkan posisinya. Agar noise, pasir, ada arang yang berdekatan. Ya, segera. Tadi kita bicara, kebutuhan kita akan air. Dan bagaimana, cara mengulahnya? Ya, kita lihat, peranan air dalam menimbulkan, gampuan kesehatan. Bermacam-macam, gangguan kesehatan yang dapat disimpulkan air, yang tidak menunjukkan cara kesehatan. Kategori pertama, support on business. Ini juga kita pelajari, apapun kita belajar awal, tentang kesehatan lingkungan, atau dampak lingkungan terhadap kesehatan, atau waktu kita membahas bahaya, kesehatan. Ini adalah air yang tertelan. Air yang tertelan kita itu, terkontaminasi. Dengan paises manusia, paises hewan, dengan urin manusia, dengan urin hewan. Urin atau paises itu, mengandung, sebab dari yang, sebab dari virus, atau parasit. Jadi, bisa menimbulkan, panggilan penyakit, dalam kesehatan kita, antara lain adalah, terkontaminasi. 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 Poliomelitis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini penyakit-penyakit yang dapat ditularkan oleh air yang tidak memenuhi secara kesehatan. Dan air juga dapat menularkan penyakit yang berhubungan dengan faktor. Sebagai faktor misalnya seperti nyamuk, itu air merupakan perindukan nyamuk. Perindukan nyamuk. Sehingga nanti dapat menularkan penyakit demam berdarah, penyakit bilariasi, malaria, penyakit kuning, dan sebagainya. Nah saudara, kita sebenarnya bisa buat skema dalam penyakit yang ditimbulkan oleh air. Misalnya kalau itu sumbernya daripada air yang tercemar oleh paisis, atau paisis manusia, atau dari urin, maka ini bisa kita atasi dengan usaha sanitasi. Pak usaha sanitasi harus mengisolasi daripada paisis. Inilah yang harus menggunakan jamban atau kakus yang memenuhi secara kesehatan. Sehingga itu adalah sumber bateri, atau bateri terbawa oleh paisis itu sendiri. Nah kalau tidak nanti paisis ini bisa saja masuk ke dalam air, air tercemar. Nah kalau air tercemar, itu perlu ada usaha water supply, atau penyediaan air yang bersih. Tapi nanti kalau paisis ini masuk ke dalam kuku kita, nah ini upayanya adalah hijin. Personel hijin. Menjaga, mencuci tangan. Misalnya setelah buang air besar, orang dianjurkan untuk mencuci tangannya supaya jangan nanti mencemarkan kepada orang lain, atau kepada diri sendiri. Jika kita menghindari korban atau penderita penyakit-penyakit yang ditularkan oleh air ini, ya banyak sekali penyakit-penyakit yang dapat ditularkan oleh air ini, atau kita sebut dengan ringkas adalah penyakit berbasis lingkungan. Penyakit-penyakit berbasis lingkungan yang dapat ditularkan oleh air, atau dapat ditransisi oleh air. Tugas untuk sosodara, tugas untuk sosodara, silakan dibuat tugas dengan kriteria-kriteria tertentu, yang saya masukkan, tolong dicatat tugasnya. Tolong dicatat tugas sodara. Siap dengan catatannya? Halo? Siap, Pak. Sudah siap dengan catatannya? Oke. Tolong dicatat tugas. Tugas untuk sodara. Sehingga nanti sodara nanti dikalkan kepada saya lewat internet, nanti saya juga akan buat kelas Google Classroom. Akan saya buat nanti aplikasinya. Atau kita gunakan aplikasi Google Classroom. Sodara nanti bisa memandalkan tugas sodara ke sana, sehingga bisa saya pantau. Nanti akan saya jelaskan cara menggunakannya, atau kode pembelajaran saya, akan saya sampaikan kepada sodara melalui Google Classroom. Nah, tugas sodara, masing-masing sodara, masing-masing sodara, pelajari, atau cari bahannya, untuk mencukupkan bahannya, yang pertama tentang biar biasis. Biar biasis. Bapak, Bapak, Bapak. Biar biasis. Anda bisa lihat-lihat di beberapa poin yang sudah sederha catat. Lihat perpoin yang ada di YouTube itu tentang penyakit diare. Penyakit diare. Penyakit diare. Yang pertama, biar biasis. Sudah? Yang kedua adalah kriptosporidiosis. yang ketiga adalah campylobacteriosis. Campylobacteriosis. Angka empat, sigolosis. Sigolosis. Yang kelima, viral gastroenteritis. viral gastroenteritis. Kemudian, yang terakhir adalah siklosporiasis. 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 Sudah, Pak. Sudah? Kalau kurang jelas, kurang jelas tulisannya, Anda kembali ke catatan Anda. Lihat poin yang bagian penyakit diare. Itu slide yang ke-30. Kurang. Slide ke-28. Penyakit diare. Ada giardiasis. Ada kriptosporidosis. Campylobacteriosis. Sigolosis. Kita ada gastroenteritis. Kemudian, siglosporiasis. Tugas saudara. Yang pertama, tugas yang pertama. Yang pertama itu cari definisinya. Definisi masing-masing penyakit. Oke. Yang kedua, penyebab. Yang kedua, penyebab. 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 Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit. yang keempat, tanda dan gejala. Tanda dan gejala. Gejala-gejala, Pak. Tanda dan gejala. Oke. Yang keberapa lagi? Maaf, Pak. Yang kelima, tindakan pencegahan. Kelima, Pak. Tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan, Pak. Tindakan pencegahan dan pengobatan. Tindakan pencegahan dan pengobatan. Kelima, Pak. Oke. Cukup lima poin itu saja. Ini materi ini tidak akan ada di kuliahan saudara, tapi saudara selalu cari sendiri. merupakan nanti bahan bagi Anda untuk memberikan pengobatan kepada masyarakat. Terkait dengan penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan. Jadi, saya cari sendiri. Jadi, tadi ada definisi atau pengertian. Yang kedua, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit. Yang keempat, tanda dan gejala. Dan yang kelima, tindakan pencegahan dan pengobatan, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang bertanya. Silakan. Saudara, sudah saya juga sih membaca materi. Itu lebih paham membacanya daripada mendengar suara saya jarak jauh ini. Ada juga noise-nya. Silakan tanyakan. Karena yang tidak paham, panjang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak, nanti saya jawab melalui WA Group Saudara. Atau nanti akan saya jawab lewat Google Classroom. Jadi, Saudara, nanti akan saya sampaikan saudara mengaplikasi nanti apa, menginstal di HP Saudara masing-masing atau di laptop Google Classroom. Karena itu yang lancar saya lihat. Kalau kita gunakan yang dari PPSDM V-Lab, V-Lab itu ya tidak bisa menampung semua orang di dalamnya. Apalagi zaman sekarang, waktu sekarang ini semua protekes menggunakan V-Lab ya sinyalnya tidak bagus. Jadi, kita pergi serenya keluar, kita ambil nanti adalah Google Classroom. saya pelajari sebentar, nanti saya sampaikan kepada Anda. Ada pertanyaan silakan baik dengan materi yang sudah saya sampaikan. Ya, Pak. Ya, silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Bagasidia dari kelas 1B, Pak. Ya, silakan. Di sini, Pak, tadi ada menjelaskan 5 sampai 15 meter sumur itu yang airnya untuk syarat yang belum sehat. Pertanyaan saya, apabila sumur yang 15 sampai 5 sampai 15 meter itu kelilingnya, jadi bagaimana, Pak, dalam 5 sampai 15 meter? Ya. dia tidak tercermar dengan bakteri-bakteri di luar, tapi bakteri dalam itu masih ada. Jadi, kalau kita lihat ilmu yang lain, kemampuan bakteri itu hidup sampai 15 meter itu, lewat daripada 15 meter tanah ke bawah, itu bakteri tidak sanggup lagi hidup. Karena orang sering menggunakan sumur bor. Ya, sumur bor itu saudara, bisa-bisa dalamnya 40 meter atau 30 meter. Jadi, kita tidak meyakini bahwa air sumur yang hanya dalamnya 5 meter atau 15 meter sekaligus kita beri hidup, sekaligus kita beri kedap di atasnya, airnya tetap saja tidak memenuhi syarat kesehatan. Jadi, akhir-akhirnya air itu setidak-tidaknya diolah, walaupun diajarnya diolah, setidak-tidaknya pengolahannya adalah direbus sampai air itu mendidih. Itu dasarnya. Kenapa 15 sampai 15 meter itu masih dianggap air permukaan. Air artinya air permukaan tanah. Yang air dalam tanah, kita masukin air dalam tanah itu air yang lebih dari penyelaman sumur yang kita buat itu lebih daripada 15 meter. Yang paling aman itu adalah sumur bor. Jadi, sekarang orang sebenarnya tidak lagi sumur yang banyak, sudah banyak sumur bor. Sehingga sumur bor itu kalau dalamnya sampai ke bawah itu dia dapat gelombang air. Dapat dia gelombang air. Kalau gelombang air di bawah tanah itu dia dapat yang kuat, itu airnya akan keluar saja sendiri itu. sehingga itu kita sebut dengan istilah sumur artisi. Bisa didengar, Bagas? Tiba-tiba, Pak. silakan kalau masih ada. 세ang-tarik. riffra Tiba-tiba, Pak. Tiba-tiba. Terima kasih. 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 Apalagi kalau panas lama, musim kemarau lama, atap itu berdebu, nanti datang hujan. Sebaiknya pertama air hujan itu tidak kita tampung. Harus keluar dari bak, setelah itu kita perkirakan dia akan bersih, baru kita masukkan ke dalam bak lagi. Terima kasih. 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 Dan suara Yudi mencah itu supaya lebih bisa saya dengar. Baik Pak, nama saya Nyerda. Kalau itu, saya ingat kemungkinan itu kan berwarna kuning, Pak, dan berbau, Pak. Karena itu layak untuk dikunci, Pak. Ya, tetap saja tidak. Ya, air yang kuning atau berbau, yang berbau itu kemungkinan ada bau pembusukan. Yang berbau itu mungkin saja ada mangannya tinggi dalam air itu. Jadi itu tidak layak untuk dikonsumsi. Apabila mangannya tinggi dalam air itu, itu dapat menimbulkan kerapuhan pada tulang. Kerapuhan pada tulang, kemudian kerusakan pada gindang. Tidak layak dikonsumsi. Maka saudara, apabila saudara menggunakan air sumur, harus diperiksa betul ke laboratorium. Yakinkan pH-nya berapa, mangannya berapa, ekolinya berapa, rasit-rasit lainnya bagaimana. Untuk apa air yang kuning atau berbau itu, ya, dikonsumsi tidak bisa. Untuk minum atau dikontek ke dalam komentar tidak bisa. Nah, paling-paling hanya bisa digunakan untuk bersih-bersih. Itu pun juga akan nanti meninggalkan bekas itu. Ya, pasti ada bekas kuning. Berarti misalnya di daerah tempat tinggal saya ini, kalau air permukaan yang kita gunakan, sumur itu airnya kuning. Sehingga hampir setiap minggu, tiga kali sehari kita bersihkan kemana-mana, karena bekas-bekas kuning itu mangannya tinggi sekali. Ya, sekarang, saudara, banyak cara orang bagaimana mengurangi keturuhan atau warna kuning itu disaring, tetapi yang kimianya tidak bisa disaring. Kalau warna keturuhan, bolehlah kita saring. Dengan penyaringan sederhana, tradisional, atau dengan penyaringan yang modern. Penyaringan modern itu ada, banyak itu dijual di toko-toko bangunan penyaringan air sumur itu. Ada yang beriknya filmin, ya, itu apa-apa, itu bisa kita gunakan, bisa kita tukar-tukar saringannya. Tidak menjamin untuk menyaring daerah kimia yang ada di dalam air tersebut. Terima kasih. Oke, silakan kalau masih ada. Jadi, saudara, kita simpulkan bahwa, kita simpulkan. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Silakan pertanyaannya, saya tidak bisa. Silakan. 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 Silahkan. Bawa ulang lagi. Tidak bisa saya setangkap suara dulu. Pakai-pakai dekatkan suara Anda ke sini mungkin lebih lambang. Tidak bisa saya setangkap suara. Bagaimana menurut Bapak lantai sumur seseorang yang bukan dengan semu tapi diberi plastik atau sarpa begitu, Pak? Oh iya. Baik. Sehingga air yang kita manfaatkan, air yang kita gunakan itu tidak masuk ke dalam, tidak menyerap lagi. Dia akan masuk nanti ke pembuangan air limbah. Air limbah. Jangan nanti Anda timba, air Anda keluarkan air dari dalam sumur, nanti Anda gunakan di situ walaupun dengan plastik. Ya, itu pasti tidak kedap, ya. Pasti tidak kedap. Masih ada celah, air itu lagi terserap ke dalam sumur atau air itu masuk ke dalam sumur. Ya. Oke, masih ada lagi. Ada nomor tanya, Pak. Ya, silakan. Pengelolaan air minum secara sederhana resok dengan menambahkan zar kimia, Pak. Ya. Terus, dengan menambahkan zar kimia itu dapat merusak tubuh itu atau bagaimana, Pak? Ya, itu ada kadarnya, ya. Pengelolaan air itu. Di PDAM itu juga zar kimianya dimasukkan itu, ada dimasukkan kaporit, kaporit, ada kadarnya tertentu, sehingga nanti tidak membunuh bakteri yang ada di dalam air. Kita sering kalau kadarnya tidak normal diberikan atau tidak sesuai dengan standarnya, kita akan sering nanti membuka air yang dari PDAM itu bau kaporit. Itu kelebihan kaporit, itu sebenarnya. Ya. Kemudian, air yang keruh, yang kuning itu tadi, itu bisa kita masukkan tawas. Tawas untuk menggumpal kotoran di dalam air. Sehingga kalau kotoran itu tergumpal, itu akan jadi sedimen. Akan jadi sedimentasi mengendap dia. Jadi, selama ini orang beranggap kaporit itu untuk memutihkan air. Tidak. Kaporit bukan menjernihkan air. Kaporit bukan memutihkan air. Kaporit adalah membunuh bakteri. Tapi kalau tawas, nah tawas itu adalah menggumpal kotoran. Jadi, kalau kompulan itu terkumpal oleh tawas atau terjadi istilahnya koagulasi, karena tawas itu adalah sepatnya koagulen, nanti terjadi koagulasi, pengumpalan, itu akan nanti mengendap. Jadi, PDM itu sering menggunakan itu. Dia menggunakan keporit, dia menggunakan tawas. Kita juga bisa menggunakan itu. Anda menggunakan penyaringan sederhana misalnya, dalam 100 liter air, gunakan 1 sendok tawas. 1 sendok tawas, 100 liter air, 1 sendok tawas, itu nanti bisa menggumpal kotoran-kotoran yang ada di dalam air, sehingga nanti air kelihatan jernih atau bersih. Nah, apa lagi penambahan besar kimia pengolahan air hujan, saya katakan tadi? Air hujan itu kalsiumnya kurang. Tidak seperti air mata air. Jadi, orang kalau kekurangan kalsium, apa yang terjadi? Kerapuhan tulang. Kerapuhan pada tulangnya. Kemudian, air di pergunungan, udeumnya juga kurang. Maka daerah pergunungan itu orang sering menderita penyakit gondok. Karena hormon kriaksinya terpaksa bekerja, kena kekurangan udeum. Harus ada istilahnya udeum. Garam misalnya, garam itu harus juga garam yang berudium kita konsumsi. Ada lagi silakan? Terima kasih. Sudah? Sudah? Ya, kalau Anda tidak punya pertanyaan sekarang, Anda boleh tanya lewat yang lain nanti ya. Tetap pada perlihatan. Sudah? Dari lagi kan? Cukup? Tidak, Pak. Ya, oke. Kita cukupkan perkulian jarak jauh kita sekarang. Lanjutkan dengan tugas saudara itu. Kenapa saya beri Anda tugas itu? Supaya Anda mencari sendiri, memahami sendiri, sehingga nanti sampai bisa menyampaikan kepada orang. Bu, akhir ini, Bapak, akhir ini harus memenuhi syarat-syaratan. Kalau tidak, nanti timbul penyakit diari. Lalu orang bertanya kepada saudara, kenapa bisa kita diari? Apa itu, Bapak, 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 diari? Bagaimana gejala dan tandanya? Anda tidak ngerti. Jadi kalau Anda sudah cari sendiri, Anda pahami sendiri, Anda bisa menyampaikan kepada orang Karena itu bukan juga wilayah tentang penyakit-penyakit, tentang kesehatan lingkungan yang menyampaikan Banyak kesehatan lingkungan kita bicara ada penyakit berbasis lingkungan Tapi bagaimana menyakinkan masyarakat ada penyakit yang ditimbulkan oleh karena lingkungan itu Jadi Anda cari sendiri, karena sudah saya jadikan tugas untuk Anda Maka tugas ini nanti akan kita kumpul Kapan kumpulnya? Minggu depan Minggu depan Anda kumpul Minggu depan saja hari Selasa Bila Anda lebih cepat mengumpulkannya, kalau Anda bisa membuat skannya Anda buat scanner, Anda bisa cari lewat WA saja saya Atau ke email saya juga boleh Atau nanti kalau ada masuk di, kalau saya buat nanti di kelas, di kelas 1 Anda juga masukkan ke situ Oke ya? Oke cukup Besok kita kuliah jam 8, video statistik Anda baca kembali tentang simpulan angka Atau analisis univariat Baca betul Buat pertanyaan sepuas-puas Anda Besok kita bisa Insya Allah dan kita jawab apa yang Anda tanyakan Tentang simpulan Karena itu dasar Analisis univariat itu dasar untuk analisis Bivariat dan analisis multivariat Itu harus Anda paham itu Kenapa modus, kenapa median, kenapa min Kok ada standar deviasi, kok ada kuefesien variasi Itu harus Anda pahami Kemudian apa hubungannya standar deviasi dengan kurva normal Apa maksudnya Jadi itu Anda pahami Benda yang Anda ragukan Besok Insya Allah kita akan bahas itu Kita mulai baca dari sekarang Nanti akan saya buatkan programnya lagi Jadwal perkulian seperti ini Ini kan jadwalnya kemarin saya buat Sehingga Anda besok bisa Mending ases saja lagi Oke? Terima kasih atas perhatian Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan kemana-mana Terus banyak di rumah Jangan sering keluar Jangan sering keluar Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa